dari tahun 89 jadi akwarim dipakai disini akwarim bekas kacanya masih tetap bagus yang depan ya itu depan masih tetap bagus karena kalau kaca sekarang itu kadang-kadang keraknya gak bisa ini itu karena juga gak diganti karena gak berganti itu bener-bener pakai yang real dari sana dan dan akwarim ini menjadi sebagian sejarah republikan ini sejarah jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya culik lagi, culik lagi mantap soalnya ngobok-ngobok obikan, gak ngobok gak asik salam nanti ngorong atur lagi wabak walaikumsalam kok ketawa sih ya ya kocaknya gigi giginya nunggu soalnya dia tau banget ketika sulit ini giginya ombok dan kita sekarang ada di daerah Tempoa Jakarta Kelatan Bintaro gak sih? gak lah, masih Jakso Jakso sih tapi gak Bintaro sama lagi antara Pondok Indah sama Bintaro nah itu Tempoa jadi Jakso ya? Jakso bro dan sudah lama sebetulnya kita mau datang ke rumah baru ada waktunya nih di dalam telanggan tetap setiap negara cari juga gofismak kopi sebenernya dari dulu dulu dari predator itu gak lama dan jangan ditanyain kafe nyanya kemana karena kita berdua gak berpikir karena disitu ada kafe nya, disitu ada bos kutla Mungkin nanti suatu saat kita sambangin lah lumayan kafenya, kita lihat juga ikannya Kenapa kok bisa suka go Lucu ikannya? Lucu ikannya ginek-ginek, gerakannya, ada aura tersendirilah Dan ternyata mau habis air cukup banyak Parah juga ternyata, sampe gak jadi bikin air laut Di pasar negara itu memang terkenal dengan cantik Secara kualitas bagus, harganya juga ada ratusan ribu, ada yang 50 ribuan juga Makin kesini, makin kesini, makin keracunan Sampai arowana 9 ekor, 8 ekor kasih orang Harwana selesai, ada satu di dapur Satu sisain satu Sisain satu di dapur dan Buah kita pada akhirnya beli yang secara kualitas ke arah show Iya baru belajar-belajarlah Kontes-kontes Jadi memang secara kualitas itu mahal sih Wah lumayan sih om, pasti pinter-pinter nabung aja itu Makanannya yang saya kaget tuh Makanannya juga ternyata banyak Iya loh, kan ikan biasa kayaknya Kayak paling jangkrei Ini saya 12 kali makan Terus pake yang merek S itu tuh yang mahal kan Aduh mahal Maha, mahal Ada yang satu kilo itu harganya ratusan ribu Ternyata ada yang lebih mahal Ada yang lebih mahal aja Terus, sudah berapa lama hobi kok Hampir setahun lah Habis setahun Sebenernya main kokimu udah Udah dulu Maksudnya untuk yang kualitas-kualitas show Satu tahun terakhir lah ya Satu tahun terakhir Ada, habis 20 juta Wah lebih Itu di akoran depan bisa sampai 40 Itu Iya di akoran depan tuh Gak nyadar om, gue belinya om Bahkan ada satu show gun Show gun Jangan, jangan Jangan diomongin itu Lagi kebalik nih Harganya 7 juta Ikanan melintir Melintir? Siap-siap masuk perut berang-berang Ikan tidak perlihatkan Nanti ada Gue deh, jumbo, show gun 7 juta, melintir Udah ngeliat kan? Udah ada Aduh kacau Hati-hati lah pokoknya Kalo main koki itu Mesti Kita rawatnya dengan benar lah Dulu kan Gue ngasal-ngasalan ngasih makan aja jam suli Pada wadang jam 3 pagi kebangun Ajar raka Ternyata gak boleh Kayak gitu Korbannya show gun itu Iya show gun Aduh Karakter ikan import Show gun pengen import Nah iya Ikan lokal Ada karakter yang berbedakan Lebih manja ikan import Perawatannya lebih manja ikan import Serius serius Ini yang gue rasain Iya Bener-bener Ketara banget lah Perubahan suhu Atau apa Pasti Ntar miring Pantatnya rada nungging Ya kayak gitu akhirnya Udah tiga ekor Mati kan import Paling mahal Sama ini empat Sama ini empat Iya Paling mahal Paling mahal di koki Paling mahal Atau ekornya kenapa? Rata semua sih Tujuh kejutaan Ada yang lima Ada yang paling murah Kemarin di tujuh ratus Cuman Itu bahan kan Bahan buat show Progresan Progresan buat show Cuman emang kita banyak belajar kan Ternyata Buat ngebikin itu ikan jadi Sampai Besar bisa show itu Susah banget Ada teknik itu sendiri Dan si Om Rainer Senior-senior koki udah ngasih tau gue Lu jangan kalap di ikan koki Karena gue kalap Jadi Uyang sendiri loh Ntar dorsalnya ada yang miring lah Apalah Setahun Yang di tank aja Semilanya 40 juta Nanti kita kasih liat ikan ya Lebih itu lah Aduh Lebih lah Berarti Itu juga Range Range nya ada mungkin di 70.80 lah Ada sih gitu Ada ya Belum yang receh-receh aja Maaf nih Maaf ya Yang di jadter Yang di jadter itu Abis Total 24.500.000 gue itu gitu Total sama Sama Bang Andri Sama Willy Sama yang lain-lain 24.500.000 tuh Total pas Yang gue keluarin Kok gue agak bingung disini Dalam arti gue mau bilang konyol Atau gue bilang Itulah hobi kan Gue bilang Konyol nanti gue salah Gue bilang Sombok Nanti gue salah juga Tapi Jadi pelajaran aja Tapi inilah hobi Kadang-kadang hobi itu ya Memang Memang Di luar nalar Misalnya Yang hobi off-road Terbayang Beli mentahan Mobil jeep itu kan Bisa harga 30-50 juta Ngebangunnya kan Bisa ratusan juta Terus yang hobinya Ikan arwana Dari mula Yang silver 50 ribuan Sampai ada Yang harganya ratusan juta Ternyata Di goldfish juga Sama Dimana goldfish ini Sebagian orang menganggap Mohon maaf Ikan yang biasa Tapi Ketika kita mengetahui Yang kualitas Kualitas Buset Harganya bos Ternyata Itu kan ceritanya Goldfish itu Ikan kerajaan Di China sana Makanya dibikin Ikan kerajaan Dulu Sebelum ada arwana Ikan kerajaan Jadi Arwana malah belakangan Tahun 70-an Ini dari masehi yang Zaman dulu Berproses Berproses Ikan koki ini Soalnya Soalnya Ikan koki ini Ya nanti mungkin Kita pelajari lah Literatur Koki itu Dari mana Bagaimana Soalnya begini Barusan disampaikan oleh Bos Putra Bahwa Berasal dari Kerajaan Dinasi Dinasi Cina Tapi nyatanya Jepang Jepang Iya Pastinya yang lebih terkenal di Jepang Koki itu Yang bagus-bagusnya Padahal dari Cina Dari Cina awal ya Kerajaan Kerajaan sana Terus mungkin dia Ngirim kerajaan di Jepang Nah itu kan jadi Berevolusi Sampai ke Bali kan Koki Bali itu ada Namanya Koki Bali Itu dari dinasi juga Dan bahkan di Jakarta Selatan itu ada Kerajaan Putra Kerajaan Putra Raja Putra Saaja Dari Loh Enggak terasa loh Karena Kau tahu banget Yang mengikuti Sebagian Masa-masa Ketika Bos Putra ini Hunting Koki Setiap Malam Setiap malam loh Dan Kembali Melakili temen-temen yang lain Waktu itu Bos Putra pernah menkrakpir Temen-temen di JU kan Habis kerot Berapa Putra pernah bagi Rizky Dan terima kasih banyak Sudah ditunggu kembali Bagi-bagi Rizky nya Insya Allah Dan ternyata memang Juga hobi ini penuh dikulit Gak percaya awalnya bisa Bahir Koki Ya so gini serius Sampai Jadi aku yang Red Parrot semua Tadi ada 35 ekor Saya kasih ke Tukang ikan di radar Cuma-cuma Eh jadi Koki juga Dan gua Bangganya satu Bos ternyata Disini Bos Aquarium Aquarium itu Aquarium bekas Bukan Aquarium baru Ternyata memang ada perbedaan Kualitas kacanya Dari tahun 89 Jadi Aquarium dipakai disini Aquarium bekas Kacanya masih tetap bagus Yang depan masih tetap bagus Yang depan masih tetap bagus Soalnya Kalau kacanya sekarang Itu kadang-kadang Keraknya gak bisa ilang Itu karet juga gak diganti Karetnya gak juga ganti Bener-bener pake yang real dari sana Real dari apa? Real dari sana Gak pernah diotak hati Dan Aquarium ini menjadi Sebagian sejarah Republik Indonesia Karena Dulu isi ikannya itu Dulu kalau gak salah Dari Yang farm di Eh di Bogor apa ada tuh Ikan Arowana tuh Suka engkang ya Dulu dia Ngasih ikan ke Taman Mini Kalau gak salah Nah itu salah satu ikannya tuh Dipakai di Aquarium Mini Itu masih ikan masih ada Di rumah gua di Bogor Ikan Arowana Suprat Udah segede lagi nih Di air keras Oh di air keras Iya masih ada ikan Dan Aquarium ini Dulu Koleksi-koleksi Arowana Bapak itu Iya Yang Harto gak ya Bapak Presiden kita Yang kedua Pak Harto Nyampe disini bro Aquariumnya Mungkin gak ternilai lagi harganya Kemarin ditawar orang-orang di Bogor Kan ini tadi di Bogor Taruh bis gila Ada haji disana Gak tau dia kan sejarahnya Aquarium ini Ditawar orang-orang 100 juta Ini Aquarium ini mah Iya Ih kagak mau gua Aquarium bekas Iya bekas ini ya 100 juta gak di jual Misalkan dia nekat 200 juta Gila 300 juta Gak lah kayaknya 500 juta Karena udah turun menurut 500 juta kan Gak lah Kalau dulu tuh mesti cari Kalau ini kagak bisa cari nih Aquarium ini Karena Gue mintanya gimana lagi kesana Gak bisa Gak ada lagi Gak ada lagi Ya kembali tadi Bahwa ini Aquarium Bersejarah Bersejarah Tapi sekarang orangnya masih WA Mas bosen gak Mas bosen gak Kampang Minta Gila 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 Udah gak boleh Bagaimana ceritanya Akwarium Akwarium Minta apa Misal apa disini Karena memang Darahnya darah Nah itu Ketika Glowfist ceritanya Di kerajaan Di nabisi Nah akhirnya Sampai Ke Raja Dolphys tapi auranya ada sih, kita seneng sih biarannya kecil tuh Kayaknya beli yang 200-300 ribu itu bisa jadi jutaan nomornya kalau kita ramah ke tegak-tegak Ini balik Koki lagi, nggak mau main akuareng lagi Udah, Koki Ntar akuarengnya di review ya Koki itu ibaratnya itu kerajaan, ikan kerajaan, tapi semua masyarakat bisa di arah Memiliki pada akhirnya, kembali kepada kualitas, memang Koki itu kan di pasar 5 ribuan Mau yang 5 juta, 10 juta ternyata ini korbannya sudah 100 berarti ya Hampir lah, pusing juga kalau di ngomong-ngomong itu akhirnya Belum aquariumnya Sampai gue jual makam buat Koki Makam banget loh Dan ini kita ada di rumah Bos Kuta di Jakarta Selatan Dan mumpung kita ada di sini nanti akan kita lihat koleksi-koleksi Yang gilanya jutaan dan total sudah menghabiskan uang Nyaris 100 juta Dan gue yakin banget loh Tidak hanya berhenti sampai di sini Kedepannya pasti ini orang akan gila lagi Karena ada beberapa ikan yang mau dituruh di kontes Semakin lu turun di kontes, semakin lu ngerti ikan Semakin lu akan tertaji untuk mencari koleksi-koleksi Sebenernya ikan kontes itu gak ada sih Semua ikan pasar juga bisa masuk kontes asal daftar aja kan Bahasanya gitu loh Bener lah Tapi spesifikasi untuk kontes itu Gue bisa aja bilang beli di Jakarta nih, gue ikut di kontes Gue jual nih ikan kontes nih Kan udah ikut kontes di ini Ketika yang beli orang biasa ngerti Ketika dia ngerti sama gue Bro, fin atas lu nguncuk gak bisa Bro, fin anak lu nguncuk gak bisa Bro, ekor lu gak imbang gak bisa Kalau gue bro Karena ilmu gue bareng belajar Belajar, belajar, belajar Dan terimakasih untuk Brainsius yang sudah menonton video Klik lagi bersama Pus Putra Kembali saya tetankan Jangan ditanya ke Fe nya Sekarang nanti akan kita buatkan 7 edisi yang berbeda Aduh, kacau tuh Kok kacau? Kan ini masalah ikan, bukan masalah perempuan Loh? Ya ngomongin masalah perempuan gimana? Gue kan kasih doa bos Lu mau kafenya biar akur-akur baik-baik saja Ini kadang-kadang Baik-baik lah Baik-baik lah Ya kan baik-baik saja kan Berbeda prinsip aja ya Oh? Jadi malah curhat Gue panik lu dikit ya Malah curhat Yang pasti Apapun hobi lu Apapun golvif lu Seberapapun harganya Rawat dengan sepenuh hati Oh iya gitu juga Golvif itu pendudukan kejutan loh Misalnya kita beli ikan jelek nih Yang rancu nih Misalnya harus Kan harus itu kan Badannya harus Simetris apalah Parabolik Lupa 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 Bagaimana kita harus merawat dengan hati Bagaimana kita menambah wawasan kita Ilmu kita Teknik yang benar Untuk grooming Untuk progress kapita Seperti apa Karena kerja keras tidak akan Gak bakal Hasilnya Benar itu Di goldfish Berasa banget Enggak sih semua ikan sih Contohnya arwana tuh Cacat kan Beli Sisa Jadi bagus Jadi bagus sekarang Ntar kita lihat Tanya aja coba Oke Kasihkan terus video-video Curik lagi Gak ngobok gak sih Taka yang ngobok Ya ikan kok gila Gita Ngobok Sari kata Sari kata Cezanya Sari Sari kata Sari kata Sari kata Oke Sari kata Sari kata